selamat menikmati sekarang kita lihat apa rahasianya mereka menjadi juara disorot nih wajahnya ibu-ibu saya boleh tanya nih kemarin abang juara tingkat apa nih tingkat kecamatan tingkat kecamatan juara dari Rosela kita akan menjadikan sesuatu yang pernah dilakukan apa bikin sirup dan seles sekarang ada ibu muarifatul jana beliau tutor dari Kabupaten Malang tutor untuk olahan pangan dan dungu maksudnya sudah melihat seperti ini bagaimana saran untuk ke ibu-ibu yang ada disini disini banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan ya salah satunya ada lidah buaya lidah buaya nanti dikembangkan lagi untuk yang Roselanya Roselanya bagus loh bisa besar-besar seperti ini untuk ditanam untuk istilah yang disampaikan Bu Anies tadi supaya tidak kena musim yang lebih musim track ya jadi bisa diatur pengaturan dan liga buaya itu bisa buat minuman juga untuk kesehatan dan kecantikan kalau mau cantik lihat buku arifatul jana jangan sayang oke ibu-ibu abis ini saya mau lihat tanamannya ibu-ibu yang nanti kira-kira akan bisa difungsikan memberi nilai tambah secara ekonomi kepada nyenengan ibu-ibu mau nggak kalau penghasilannya bertambah? mau oke karena mau maka kita harus kom? oke abis ini kita nanam Rosela kemudian apa? membudidayakan lidah buaya biar cantik bapaknya nanam baru terus sekarang disini bersama dengan pendamping dari Dinas Pertanian beliau adalah BPL di desa ini Mbak Sinta namanya? Mbak Setia Mbak Setia untuk ke KWT, KWT Melati Putih ini tadi yang disarankan apa Bu? penanamannya? penanaman sayur dan buah penanaman sayur dan buah ini yang ditanam apa Bu? sementara ini terong, bibit terong bibit terong ya? bibit terong kemudian bibit tomat yang ini apa Bu? jati 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 juga di ini Bu didaya kan? dia mau ditanam ke bengkir sawah itu oh mantep daun jati ya oke itu buat gudek enak kamu ini yang disini tanamannya tomat sama terong saja ya yang sebelah sana seletri ada iii ada ini maur jambi yang mana seletrinya Bu? eh ini ada lidah buaya loh wah lidah buayanya banyak iya nanti ini dibikin bagus lagi ya Bu? iya ayo dengan lavender ini bagus loh iya coba dibukinan iya nanti kalau budidaya ini kan seri gini Bu? oh iya sekarang kan masih puasa nanti wes gak aktif Bu? nanti habis hari raya ini seri melapuk ditandangi lagi ya oke ini adalah hasil-hasil dari tumbuhan KWT Bu ya? ini terong yang tomat tomat temannya udah jadi terus biasanya sama KWT dijual apa? untuk konsumsi sendiri? iya di konsumsi sendiri terus kalau ada lebihnya dijual ke grup grup dibeli ibu-ibu sendiri ya? iya kalau banyak panen nah itu dulu pernah panen banyaknya di online kan gitu di online kan mantep berarti ada nilai tambah untuk membuat lagi ya jadi kalau sudah panen kita nanam lagi ibu papaya oh papaya ini juga papayanya KWT loh nanti buat manisan dan kerepek oses ayah aku mau lihat lagi yang disana ada apa Kak? ini kuner kan Bu? iya ini seri mantep mantep ini sayang tanamannya semuanya menghasilkan ini ya oke kita lihat Rosela yang mana Bu Roselanya Roselanya ini Rosela iya aku ketemu Rosela iya banyak loh Roselanya tinggal ngambilin abis ini oke abis ini Buda Dayaya mau banyak Bu untuk Rosela mau tanam di sebelah sana lagi mau lagi ya ini papayanya udah dibikin kayak gini mantep oke kendalanya di PT ayam oh sampai sampai di ini ya dikasih kayak gini oke pokoknya mau habis tanam yang baru lagi gitu begitu ya jadi gak pernah habis ya mantep ini lahan ini daripada memang tidak dimugisikan ya Bu ya ditanam oleh kelompok Kawiti putih selalu berseri yeee tepuk tangan untuk Kawiti Malati Putih dari desa Sambirjo Dusun Babatan Kejamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan melaporkan untuk Anda salam 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 salam